Pemilihan umum adalah serangkaian agenda kontestasi politik dari pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD, DPD yang baru saja selesai dan akan dilanjutkan dengan agenda kontestasi politik pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati Serentak pada 27 November nanti. Agenda politik yang baru saja terlewati sudah pada tahapan pelantikan anggota legislatif. Seperti kita rasakan bersama, bahwa pada pelaksanaan pemilu Presiden lalu, sangat terasa sekali ketegangan di antara masyarakat dari para pendukung para calon. Hal ini tidak luput dari sisi emosional dari para pendukung yang saling mengunggulkan calon yang didukungnya, hingga terjadi tindakan saling provokasi di antara pendukung. Jika sudah demikian, tentunya suasana semakin memanas dan bukan tidak mungkin terjadi perselisihan di antara masyarakat. Demokrasi adalah cara, demokrasi adalah sarana, demokrasi adalah jalan yang dipakai untuk memilih pemimpin. Cara demokrasi yang identik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, sudah seharusnya tak boleh diwarnai dengan provokasi dan hal-hal negatif lainnya seperti fitnah, hoax dan ujaran kebencian. Ya memang perlu ada ketegasan aturan terkait hal ini, agar para pelaku tidak lagi sebatas berakhir pada permohonan maaf dengan tertera meterai 10 ribu. Artinya ketegasan aturan terkait pencegahan provokasi haruslah benar-benar menjadi, rem, bagi semua masyarakat selama pemilu ini. Demokrasi tentunya akan indah jika tanpa provokasi. Sama halnya dengan perbedaan, warna-warni bangsa ini akan indah dalam harmoni, toleransi. Demokrasi yes, provokasi no.